Peristiwa alam melangkah Gerhana Matahari Total akan terjadi di sebagian wilayah Indonesia pada tanggal 9 Maret mendatang. Gerhana Matahari Total 9 Maret bisa dikatakan istimewa karena Indonesia menjadi satu-satunya wilayah daratan yang menjadi perlintasan Gerhana Matahari. Pada tanggal 9 Maret 2016, masyarakat di sebagian wilayah Indonesia akan dapat menyaksikan Gerhana Matahari Total. Peristiwa Gerhana Matahari Total merupakan fenomena alam langkah karena hanya terjadi tiga ratusan tahun sekali di lokasi yang sama. Sebelumnya peristiwa Gerhana Matahari Total pernah terjadi di wilayah Indonesia pada tahun 1983 dan 1995. Dan diperkirakan peristiwa serupa baru akan terjadi lagi di wilayah Indonesia lainnya pada tahun 2023. Gerhana Matahari Total 9 Maret 2019 juga istimewa karena Indonesia menjadi satu-satunya wilayah daratan di dunia yang bisa menyaksikan Gerhana kali ini. Sedangkan lokasi lainnya berada di Lautan Samudera Hindia dan Pasifik. Gerhana dengan durasi sekitar 2-3 menit itu akan melintasi 12 provinsi di Indonesia mulai dari Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Blitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Puncak Gerhana akan terjadi pada pukul 7 lewat 20 waktu Indonesia Barat, pukul 8 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah, dan pukul 9 lewat 50 waktu Indonesia Timur. Kawasan Maba di Helmahera Timur menjadi lokasi perlintasan Gerhana Matahari terlama, yaitu dengan catatan waktu 3 menit 17 detik. Sedangkan daerah lain di Indonesia masih bisa menyaksikan Gerhana, namun tidak akan terlihat seperti Gerhana total yang terjadi di 12 provinsi tersebut. Fenomena Gerhana Matahari total di wilayah Indonesia kali ini diperkirakan akan banyak menarik wisatawan dan juga para ilmuwan.